Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aminah, sang. Atas ini nama Ewa, Raisan Sejadi Karis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi sebagai pemenuhan nilai uji kompetensi mata pelajaran bahasa Jepang di kelas 13. Materi yang akan saya jelaskan adalah sebagai berikut, hukuman ijinkan saya untuk memperkecil gambar saya di screen untuk bisa melihat baterinya secara luas. Cukup sepertinya seperti ini. Materi yang akan saya jelaskan yaitu di buku Sakuha Polonga 2 atau untuk kelas 11 ya. Di halaman 135, saya menjelaskan bagian lampiran budaya Jepang yaitu di lampiran nomor 11 tentang rumah uji. Hilang pelajaran 11 ini menjelaskan tentang rumah atau uji. Mungkin keseluruhannya, saya membandingkan keadaan atau kondisi rumah di Indonesia maupun di Jepang. Ada pertanyaan pertama pada lampiran tersebut. Pertanyaan pertama, menurut Anda, rumah apa saja yang terdapat pada rumah Indonesia? Bagus, pengetahuan saya sejak saya SD, SMP hingga sekarang di SMK, saya seringkali membuat tugas dana rumah dan standar ruangan-ruangan rumah. Itu yang saya tahu adalah seperti ini. yang terdapat pada ruangan-ruangan rumah di Indonesia. yang biasanya terdapat haraman. Kalau jika lebih besar, pemilik rumah memiliki mobil pasti ada garasi. Ada juga ruang tamu ketika masuk ke dalam rumah. Ada juga ruang keluarga. Ada juga kamar tidur. ada juga kampur biasanya. Pasti ada juga kamar mandi. Dan biasanya menyatu dengan toilet. Buang air besar, buang air kecil. Lalu ada juga ruang makan. Lalu biasanya juga ada halaman belakangnya. Berarti di sini halaman belakang. Biasanya ini tidak terlalu agensi. Namun biasanya ada sebuah budak untuk menyimpan barang-barang bekas. Ini saja yang saya ketahui sejak kecil. Standar ruangan yang ada di rumah Indonesia itu. Dalam mendepan, garasi, ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dapur, kamar mandi dan tele, ruang makan, ruang belakang, ruang belakang, dan gulang. Untuk lebih lanjutnya kita saksikan video semacam video room tour ya rumah di salah satu rumah di Indonesia. Standarnya, saya ambil satu video di Youtube. Saya coba mencarinya di Youtube. Kita coba rumah standar di Indonesia. Serta dua pot tanaman hias disimpan untuk memberikan video ini yang saya rasa mewakili. Halo, kali ini saya akan review satu unit rumah minimalis tipe 36. Oke, kita langsung aja lihat rumahnya kayak apa. Ikutin terus ya. Rumah ini berukuran 36 meter persegi dan luas tanahnya 60 meter persegi. Sudah dilengkapi dengan pagar minimalis putih dan kerapatan besi yang dibuat agak renggang semakin mempercantik tampilan depan rumah ini. Menghadirkan taman pada rumah dapat dilakukan dengan memanfaatkan halaman depan. Seperti halnya rumah yang satu ini. Nah, pemilik sangat tahu betul bagaimana menampilkan konsep tropis di rumahnya. Berbagai jenis tanaman disimpan dalam pot-pot dan disusun sangat tertata rapi. Kunian tampak lebih asri, segar, sejuk, nyaman, indah, dan sangat komplit deh pokoknya. Nah, untuk tanaman saya kurang tahu nih nama dan jenisnya apa, tapi bagi kalian yang tahu, b**** nggak besar. Jenis tanaman hias ukuran kecil disimpan dalam pot, sedangkan jenis rumput dan tanaman berukuran besar ditanam langsung di tanaman. Untuk kanopinya hanya dipasang pada area karpotnya saja, sedangkan di bagian taman dibiarkan terbuka. Menggunakan bahan dari bajaringan berukuran 4x3 meter. Sedangkan pada karpot dipasangi keramik bermotif batuk sangat serasi, yakni coklat muda dan coklat tua. Ditambah dengan keramiknya berwarna sama membuat tampilan teras menjadi terlihat lebih simpel, namun tetap elegan. Dua kursi minimalis ini juga ditambahkan oleh pemilik. Raksa patu dibuat menggantung pada dinding dan tetap diberi sentuhan tanaman hias untuk membuatnya lebih indah. Dari halaman kita langsung menuju ke dalam rumah. Begitu masuk, ini dia tampilan ruang tamunya. Ukurannya yang mumil sekitar 2,5 x 2,7 meter, namun tetap terlihat nyaman dan elegan. Penempatan dua kursi minimalis dan satu mejanya dipilih untuk memberikan kenyamanan pada siapapun yang datang. Beberapa dekorasi ditempatkan pada dindingnya dipungsikan untuk mempercantik ruangan ini tentunya. Serta dua pot tanaman hias disimpan untuk memberikan nuansa hijau dan kesejukan di ruang. Ini membuatnya terlihat lebih stylish. Di sebelah ruang tamu ada ruang keluarga yang menyatu dengan ruang makan. Satu sofa berukuran besar dipilih untuk melengkapi suasana berkumpul bersama keluarga. Beberapa wall dekor dan dekorasi tanaman pun tidak lupa ditambahkan oleh pemilik untuk menghadirkan suasana santai dan ceria. Nah denah rumahnya kurang lebih seperti ini ya. Dua kamar tidur, satu ruang tamu, ruang keluarga, dan satu area dapurnya. Di ruangan ini terasa santai dan nyaman dengan ditempatkan satu buah televisi lengkap dengan meja minimalis. Serta sentuhan hijau tanaman yang senantiasa menghiasi setiap ruang. Dari ruang tengah bergeser ke sebelahnya ada kamar tidur anak. Ukurannya yang tidak terlalu besar sangat cocok untuk disimpan satu tempat tidur yang berukuran sedang. Hangat karena pemilik menempatkan posisi sangat cocok untuk. Ini pemilik merenovasinya menggunakan granit ukuran 60x60 cm berwarna krek. Untuk interior hampir sama seperti kamar sebelumnya, dengan ditempatkan satu tempat tidur dan satu lemari pakaian. Oh iya, pemilik rumah punya usaha di bidang fashion, yaitu menjual berbagai macam pakaian perempuan. Harganya sangat terjangkau dan produknya berkualitas. Nah, kalau kita perhatikan dua kamar tidur di rumah ini, aksesnya langsung menuju ke ruang keluarga. So, berasa lebih nyaman untuk beraktifitas. Ruangan tengah ini ada meja makan minimalis dari kayu. Modelnya yang simpel tentunya tidak menghabiskan banyak tempat untuk. Dan ini ruang untuk makan, ruang makan. Dan pada video kali ini atau rumah yang dilihat pada video ini, ruang makan itu menyatu dengan ruang keluarga. Di rumah-rumah yang lainnya, biasanya ini dipisah, menyatu dengan dapur dan berbagai desain-desain rumah yang lainnya. Untuk memfungsikannya, posisinya yang berada di dapur saya ya. Dapur merupakan area yang... Lalu ini dapur sesuai dengan yang tadi saya tuliskan juga di notepad. Dapur merupakan salah satu ruangan yang memang menjadi... Kewajiban ya, bisa dibilang kewajiban berada di rumah di Indonesia. Tapi rumah-rumah Jepang pun akan... Yang sering digunakan ibu-ibu menghabiskan waktunya untuk memasak. Nah, karena area ini sangat penting untuk kaum perempuan... Ada dapur dengan berbagai peralatannya... Di atas dapur dibuat dua lubang yang dilapisi dengan fiberglass. Untuk memaksa di dengan... Ada area laundry room yang berdekatan dengan kamar mandi. Hal ini bertujuan... Ya, ini salah satunya kamar mandi. Seperti yang saya sebutkan di HPN sebelumnya, kamar mandi memang juga salah satu ruangan yang standar yang ada di rumah di Indonesia. Rumah-rumah di Indonesia. Ini karena selang air untuk mencuci cukup panjang, Maka yang akan kita lihat adalah area kamar mandinya. Berukuran dua meter... Ini kamar mandi di Indonesia itu rata-ratanya menyatu dengan toilet. Untuk mandi, untuk buang air besar, buang air kecil, satu ruangan. Kali satu setengah meter sudah dilengkapi dengan... Mungkin beberapa ada perbedaan, namun rata-rata yang saya jumpai itu desainnya menyatu antara... Kloset duduk, satu shower, dan keramik dengar di video ini. Selesai videonya. Sepertinya dari video tadi bisa menjawab ada halaman depan. Ada garasi, namun untuk parkir sih bisa tadi ada di halaman depan. Ruang tamu juga ada tadi ter-cover di video. Ruang keluarga juga ada, kamar tidur juga ada. Dapur ada, kamar mandi. Kita lihat ada ruang makan, halaman belakang, dan mudang. Tidak ada. Seperti itu untuk ruangan-ruangan di rumah Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan. Bagaimana keadaan rumah di Jepang pada bagian dalam pintu masuknya? Mungkin ini menjadi salah satu perbedaan antara rumah di Jepang dan rumah di Indonesia. Pertama-tama, di bagian depan pintu masuk rumah di Jepang itu biasa disebut genkan. Atau bisa dibilang tempat untuk melepas sepatu. Nah, teksturnya atau tingginya itu biasanya sedikit lebih rendah dari lantai rumah. Popular lantai rumah seperti ini berarti lantai untuk genkan itu sekitar 1 meter di bawahnya. Dan lantai rumah itu pasti lebih tinggi dari lantai pintu masuk atau genkan. Dan biasanya akan terdapat jet tabako atau tempat menyimpan sepatu. Kita lihat contohnya di Google gambar. Nah, seperti ini. Tunggin kan tanpa melepas sepatu. Dan ini lantai genkan. Ini lantai rumah pasti lebih tinggi. Perbedaannya 1 sampai 2 meter. Untuk digunakan untuk melepas alas kaki. Seperti ini juga. Dan biasanya ada juga jet tabako atau rok sepatu. Seperti ini. Dan ini mungkin sendal untuk di dalam rumah. Ini untuk sendal alas kaki dari luar. Mungkin seperti itu. Rata-rata bentuk-bentuknya seperti ini untuk genkan. Lalu di pertanyaan kedua. Ruang apa yang terdapat pada bagian dalam rumah Jepang. Pastinya sangat banyak ya. Salah satunya ada ribbing gunu. Atau ruang duduk atau ruang tamu. Biasanya digunakan untuk menyambut tamu juga. Bisa digunakan sebagai tempat kumpul keluarga. Karena yang desainnya ada sopa, ada TV juga. Ini memungkinkan juga untuk kumpul-kumpul bersama keluarga. Untuk menonton TV. Menerima tamu dan melaksanakan acara-acara lainnya. Memang mengumpulkan orang yang cukup banyak. Lalu ada juga washitsu. Ruangan Jepang. Ini menjadi ciri khas rumah di Jepang. Yang biasanya ruangan ini itu bertikar jerami. Atau beralaskan jerami. Tikar jerami. Atau tatami. Di ruang tatami ini terdapat pembatas. Nah pembatasnya ini pembatas yang terbuat dari kayu dan kertas biasanya. Yang berfungsi sebagai penaka cahaya yang masuk ke dalam. Menghalangi serangga agar tidak masuk. Dan memberi kesan nyaman ketika musim panas. Karena cahaya akan sudah mudah masuk. Jika menggunakan kertas. Dibanding menggunakan pintu aluminium mesi atau yang lainnya. Nah kita coba lihat contohnya di Google. Tatami. Ini tatami. Tataminya itu karpet jerami. Nah ini salah satu ruang ala Jepang. Atau washitsu. Belum masih minggu. Washitsu. Ada meja satu di tengah. Lalu ada. Ini tikar jerami. Dan ini pintu pembatas. Yang terbuat dari kayu. Atau kayu dan kertas biasanya. Tidak berupa tembok. Atau dan pintu aluminium. Karena memang untuk wilayah Jepang itu. Sangat rentan akan bencana gempa. Dan dengan menggunakan kayu itu. Sedikit mengurangi resiko kecelakaan. Dari akibat bencana gempa. Dibanding dengan Indonesia. Karena memang rumah. Di karakteristik rumah di setiap negara itu. Akan sesuai dengan kondisi iklimnya. Kondisi lingkungannya. Dan yang lain sebagainya. Selain kini atas. Saya serci nyawa Shinsu. Nah seperti ini. Ini arsitektur atau desainnya. Ini contohnya sebagai. Tradisional Japanese room. Ruang tradisional yang memang. Ini merupakan ciri khas seronan. Di Jepang. Seperti itu. Lalu ada juga ruangan lainnya. Yaitu toko nama. Toko nama. Adalah dingin yang menjorok. Kedalam. Pada ruangan Masih Tsu. Jadi. Mungkin ketika tembok. Tembok lurus. Lalu akan ada beberapa meter. Yang menjorok ke dalam. Biasanya. Ruangan ini. Ruangan ini digunakan. Untuk menggantungkan. Beberapa jelasan. Seperti. Kakejiku. Atau gantungan tulisan nurukan. Junji. Atau gambar. Atau juga rangkaian bunga. Dalam pas. Ada juga bunga. Bunga yang. Hasil bunga. Bunga hasil seni. Atau. Ikebana. Ikebana yang merupakan seni. Rangkaibungan Jepang. Dan ruangan ini. Salah satu ciri khas juga. Ciri khas dari rumah di Jepang. Berbeda dengan rumah di Indonesia. Kita coba cari. Saya cari di Google. Toko Namu. Seperti ini. Agak menjorok. Di tembok. Di pinggir. Di washitsu. Agak menjorok sedikit. Sebagai tempat hiasan-hiasan. Juga agak menjorok ke dalam. Agak menjorok ke dalam. Agak menjorok ke dalam. Seperti itu. Kita lihat juga. Ikebana. Ikebana. Ya disini dijelaskan bahwa. Ikebana merupakan seni. Merangkai Bunga Jepang. Ini merupakan hasil rangkaian. Merupakan sebuah seni. Ciri khas dari Jepang. Ada juga. Hakejiku. 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 Ini contohnya juga. Hakejiku. Hakejiku. Yang disini merupakan. Disini dijelaskan. Hakejiku merupakan gantungan. Atau tulisan huruf kanji. Atau gambar. Seperti pada gambar disini. Seperti pada gambar. Jika kita lihat. Juga kembali. Di tokoan lama. Itu ada. Ini ada. Hakejiku. Disini juga ada. Ikebana. Sesuai. Lalu selanjutnya ada. Yang paling penting. Merupakan kebutuhan setiap manusia. Yaitu toilet. Atau toire. Menjadi ciri khas di Jepang. Yaitu toire di Jepang. Atau toilet di Jepang. Itu sudah. Canggih. Dibandingkan dengan toilet di Indonesia. Sudah disini. Dijelaskan. Di toilet di Jepang itu. Biasanya dilengkapi dengan. Tombol-tombol yang memudahkan. Penggunaannya. Orang yang memakai. Yang menggunakan toilet. Ada yang bisa mengeluarkan udara hangat. Ketika musim dingin. Atau bisa digunakan ketika musim dingin. Atau mungkin. Sangat berguna sekali. Untuk orang yang sudah lanjut usia. Ada juga tombol. Yang apabila ditekan. Akan mengeluarkan air panas. Untuk kenyamanan. Ketika membersihkan. Apapun itu. Juga tombol air dinginnya. Bisa dilihat disini. Ada tombol-tombol yang fungsionalnya. Fungsionalitasnya sangat membantu sekali. Pengguna toilet disana. Dan memang agak berbeda sekali. Dengan toilet di Indonesia. Kita coba cari contoh. Toilet di Jepang. Toilet di Jepang. Begini. Sudah banyak sekali. Tombol-tombol yang memang. Memudahkan pengguna toilet itu sendiri. Seperti. Dapat dilihat. Seperti itu. Ada juga kamar mandi. Perbedaan yang mendasar. Yang bisa saya simpulkan. Dari rumah Jepang. Dan rumah di Indonesia. Salah satunya di toilet. Dan kamar mandi. Kalau di Indonesia. Jika di Indonesia. Seperti yang di video. Sebelumnya saya jelaskan. Kamar mandi. Dan toilet. Di rumah-rumah di Indonesia. Itu. Biasanya satu ruangan. Kamar mandi. Hanya khusus. Kalau di Jepang. Sepertinya berbeda. Ada toilet. Hanya khusus toilet. Ada kamar mandi juga. Khusus kamar mandi. Atau. Ofuro. Merupakan bak mandi air panas. Mungkin bisa air dingin juga ya. Harusnya. Oh disini dijelaskan bahwa. Ofuro itu. Untuk menghangatkan tubuh. Sehabis tubuh. Oh ya. Salah berarti. Berarti hanya untuk air hangat. Untuk menghangatkan tubuh. Setelah tubuh dibersihkan dengan air dingin mungkin. Ya. Akan sangat nyaman sekali. Ketika menghangatkan badan. Kita coba cari juga. Ofuro. Ofuro itu. Seperti ini. Ini juga yang berdesain dari kayu. Desainnya dari kayu. Ini yang dari. Ya. Modern. Ini yang tradisional mungkin. Seperti itu. Untuk berendam. Seperti itu. Mungkin kita coba cari juga video. Karena tadi rumah di Indonesia. Kita sudah bisa cari videonya. Sediliran rumah di Jepang. Kita coba cari video ala-ala. Video room tour ala-ala. Room tour rumah Jepang. Kita coba di. Wah ini kali ya. Dari. Anak singkong. Youtube anak singkong. Nah jadi hari ini aku lagi di rumahnya nenekku. Atau kakekku. Sekarang nenekku sekarang. Jadi kan hari ini aku mau kasih lihat nih. Penjelasannya belum terlalu penting. Kita. Saya akan. Meng-highlight. Bagian-bagian yang menunjukkan ruangan-ruangan yang. Memang secara khusus. Menjelaskan. Sesuai dengan materi kita. Jadi saya akan skip-skip. Penjelasan yang memang tidak sesuai. Ini kan kalau rumahnya. Kayak rumah tradisional di Jepang itu seperti apa gitu. Nah jadi rumah. Disini dia akan menjelaskan rumah tradisional. Itu. Room tour. Rumah tradisional. Nah terus. Mungkin kalian itu udah kelihatan gak gak nih. Rumputnya banyak sekali nih. Kan tidak ada yang bersihkan. Jadi. Hari ini aku. Sama ibuku. Dan mungkin bibikku juga ikut. Mau bersih-bersihkan dulu. Bersih-bersihkan ya. Di dalam rumah juga nih. Ayo. Oke jadi. Sebelum masuk ke rumah. Aku mau kasih lihat nih. Apa kayak halaman rumah. Itu seperti apa gitu. Ini sebenarnya sih ada bunganya juga. Tapi sekarang itu udah. Selesai nih kayaknya. Wah. Di sini masih menjelaskan bagian luar rumah. Ini pohon. Eh apa ya. Eh. Lupa bahasa Indonesia. Kalau tidak bahasa Jepangnya kaki. Itu bukan kaki sih. Ini namanya. Kaki. Di situ. Jadi mau kasih. Ini disini. Ini. Ini. Terus. Di belakang aku ada. Ini. Pas aku. Nggak tahu sih. Namanya apa bahasa Indonesia nya. Tapi. Kalau di Jepang itu udah banyak kan. Itu orangnya sudah tua. Jadi. Terus orangnya. Kalau orangnya udah tua. Terus keluarganya udah nggak bisa. Lihat. Maksudnya. Nggak bisa apa-apa gitu. Sebenarnya kan mereka tuh. Sibuk juga kan. Ini punya anak juga. Jadi. Kalau orangnya udah tua. Mereka itu bisa pindah ke sini. Biar nanti bisa hidup. Dengan selamat gitu. Ini apa namanya ya. Kalau di dalam bahasa Jepangnya. Rosin Humpo. Nih 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 nih. Wah. Kecil banget. Assalamualaikum. Sesuai tadi yang ada. Sesuai yang tadi yang dijelaskan. Ini ada. Saya lupa. Namanya. Namanya. Pintah masuk. Itu. Gengkang. 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 Assalamualaikum. Udah ada. Makanya. Ini kelihatannya. Okaasan aku. Konnichiwa. Namaku yang. Takako. Kok pintar ya. Bahasa Indonesia-nya ya. Siapa yang ngajar nih. Aku gak pernah ngajar nih. Selamat datang nih. Wah. Supan banget. Ini tatami. Tatami. Ini tatami. Ini. Ini merupakan. Masih Tzu. Ini tatami. Lantai jerami. Tami. Tatami. apa yang ini? kok gak dijawab? ini sebenarnya sih ruang buat kakekku dulu tapi kayak sekarang itu udah gak ada nanti, udah banyak nih kekurannya barang-barangnya dari jadi kita kan itu gak bisa buang juga kan nih buat kenangan-kenangan nih gimana lagi? lagi pukul, dan pukulnya Ho Senko Stop apa yang terkini? semoga sebagai renggah Atau pun ada apa yang tahu Sekarang, saya akan menggunakan air untuk menggunakan air. Sekarang, saya akan memberikan air. Sangat hampir. Sangat hampir. Sangat hampir. Kalau tidak, saya akan menggunakan air. Dan memang arsitektur semuanya itu dibuat dari kayu. Memang sesuai dengan iklim Jepang yang memang merawan bencana gempa. Sehingga untuk mengurangi efek dari gempa itu sendiri. Beda nggak ya kalau di rumahnya Indonesia itu seperti ini nggak? Kalau di Jepang atas itu kayak gini. Udah sampai aku nih, tanganku nih. Mungkin orang Jepang itu akan sekarang juga ya. Itu agak pendek nih. Jadi kurang tinggi gitu kan. Nah ini kemarin waktu nenekku tidur di sini. Ini bikin kangen ya. Semarang banget ini ada barengnya. Aduh. Oke. Terus ini. Apa namanya kamar mandi. Toilet ya? Ini ada kamar mandi. Kayak ini. Oh ini toilet. Ini toilet. Beda nggak? Dindo sama Jepang tuh. Jepang itu terkhusus. Ini toilet saja. Lumayan. Bersih ya. Kayaknya sih. Ya. Mungkin itu tempat cuci-cuci. Oh. Nah terus. Ini. Oh iya. Cici baju. Mesin. Cici. Sebagainya. Dan. Dan. Kamarnya. Ofuro. Wah kok. Ofuro. Ini ofuro. Ini ofuro. Ada ofuro juga. Nah. Memang. Jepang banget ya. Mungkin kalian itu. Pernah lihat juga ya. Ini ya. Ini kayak. Apa. Rumahnya Shizukacan. Waktu Shizukacan itu. Disini. Maksudnya kan. Lagi di mandi. Ngobita itu mau lihat nih. Kayak. Mesung. Kayak aku. cuci-cuci. ini tanggata isnya ya. ForQuci-cuci. Ternyata! 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 terus ini dapur hal dapur di jepang terakhir ini beda nggak ya karena kemaling sebelum dan aku menyinggal ya itu dia itu udah nggak bisa pakai ini kayak gas ya itu jadi eh itu kayak ini ini kulkas-kulkas itu mesti itu mark jepang nasional isinya ada ini apanya Oh jan jasa no manu ke tanpa aku ini juga aktif ya enak enak semisimu lagi minum korea 暑いな Ini suratnya dari nenekku Ini sudah lama 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 Lalu isinya pesan Mesejnya dari nenekku Buat sendir-sendiri Ya Allah gak dengar nih orangnya Ini tentang seakan Obahaknya Tengok 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 Seakan Seakan Atau Tengok 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 Seakan di dalam bahasa Jepang itu keringat kalau bahasa Inggrisnya AC kalau gak ada AC ACnya kayak gini waduh baudah amat iya gitu oke jadi habis itu hari ini kami mau bersihkan dulu di dalam rumah juga terus di halaman rumah juga bagi-bagi kerjaan pak THR di Amplopu ini mana ya ini bersih-bersih halaman bersih-bersih halaman harus selesai terus semi 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 video ditempelkan dan ada satu pertanyaan terakhir yaitu selamat menikmati penjelasan tentang rumah Jepang kesannya cukup menarik menjadi penambah wawasan juga bagi saya hingga saya mengetahui perbedaan atau karakteristik rumah yang ada di Indonesia maupun ada di Jepang yang mana terdapat sekali perbedaan-perbedaan yang bisa saya temukan ketika saya membaca penjelasan tentang rumah di Jepang dan juga di Indonesia dan apakah Anda tertarik untuk tinggal di Jepang saya pribadi tidak tertarik untuk bisa tinggal di Jepang namun kalau namun jika untuk berkunjung ada kesempatan untuk berkunjung saya tertarik ingin ingin sekali bisa berkunjung ke Jepang namun untuk tinggal saya rasa saya belum ada mikiran sejauh itu dan saya pun mungkin tidak menyanggupinya karena sebagus-bagusnya senyaman nyamannya secanggih-canggihnya terbaik terbaiknya kota atau negara untuk ditinggali tapi tetap yang nyaman tempat tinggal yang nyaman itu di tanah kelahiran saya yaitu di Indonesia baik sekian yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila ada penjelasan yang salah atau yang kurang atau apabila itu mohon maaf apabila bertahun-tahun arikatgozzai mas selamat menikmati